Terima kasih. Asyik, Otan ikut bantu juga ya. Pasang, pasang, pasang. Jadi di sini ya tempat memasang posongnya. Oke, oke. Pasang yang baik ya posongnya. Agar ikan buruan kita berhasil tertangkap. Sip, kalau begini Otan yakin. Tidak ada ikan yang kabur dari bumu ini. Jadi semakin penasaran nih, ikan apa yang akan terperangkap di posong ini. Tapi kita harus bersabar menunggu beberapa jam dulu ya. Oke, sepertinya udah waktunya mengecek perangkap kita nih guys. Yeay, ada ikan yang berhasil terjebak. Ada yang tahu itu ikan apa teman? Huh, nih nih, itu bukan sidat atau belut lho. Walaupun memiliki bentuk agak panjang dan berbadan licin, ikan ini adalah... ikan sili. Terdapat 83 jenis ikan sili di dunia. Dan 10 jenisnya ada di Indonesia loh teman. Mereka tersebar di sungai dan persawahan di daerah Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Teman, ikan sili memiliki sekitar 30-an duri-duri halus di punggungnya. Makanya, ia dikenal sebagai spiny eel alias belut berduri. Jadi, hati-hati ya ketika memegangnya. Eh, kalian perhatikan gak? Dari tadi, ikan sili ini ngos-ngosan begitu. Apa jangan-jangan abis ngelilingin lapangan bola 10 kali nih? Sebenarnya itu berhubungan dengan sistem pernafasan ya teman. Ikan akan membuka dan menutup mulutnya agar air dapat masuk ke rongga insangnya. Sehingga, ia dapat memperoleh oksigen dari air yang masuk. Nah, coba lihat. Ikan sili ini punya hidung panjang yang lucu ya. Apa mungkin kalau ia berbohong hidungnya akan panjang seperti Pinocchio? Hidungnya ini sangat berguna teman. Bukan cuma sebagai indera penciuman untuk mencari mangsanya. Hidungnya juga berfungsi untuk melindungi bagian matanya. Dan hidungnya juga sangat membantu saat sili menggali pasir atau substrat untuk mencari makanan ya teman. Wow, hebat juga ya hidungnya. Jadi pengen punya hidung seperti itu deh. Oh iya teman, ikan sili ini juga sangat ahli dalam bersembunyi di bawah pasir. Biasanya ia bersembunyi untuk menunggu mangsanya. Jika targetnya lengah, sili akan dengan cepat memburunya. Teman, kalau kalian perhatikan, ikan sili ini memiliki corak yang cukup cantik kan? Makanya nih, di negeri Paman Sam sana, ikan sili terkenal sebagai ikan hias yang cukup mahal. Di Amerika, seekor ikan sili dihargai lebih dari seratus lima puluh ribu rupiah. Weh, lumayan kan? Teman, masih ada satu lagi nih, Sobat Otansi Perenang Handal. Lala, katanya kita mau memancing ikan di Paman. Kok malah mau membuat kue begitu sih? Tapi, gak apa-apa sih. Kebetulan, Otan juga sudah mulai kelaparan nih. Jadi, kita mau membuat kue bolu atau rainbow cake nih, Paman. Otan jadi penasaran dengan hasilnya nih. Lala, ternyata gak jadi buat kue nih, Paman. Paman, penonton kecewa. Mau ngapain tuh di pinggir jembatan begitu? Paman, jangan berbuat yang enggak-enggak deh. Kan bahaya itu. Oh, ternyata Paman mau memancing dari pinggir jembatan ini. Dan menggunakan umpan dari adonan kue yang dibuat tadi, Toh. Oh iya teman, sekarang ini Otan ada di jembatan sungai Jali Purworejo. Kalau cuaca sedang baik, di jembatan ini cukup banyak juga loh pemancingnya. By the way, Paman mau memancing apa sih dengan umpan yang biasa mereka sebut getu ini? Penasaran kan? Sabar dulu ya. Sekarang tinggal uji kesabaran dan keberuntungan. Sepertinya umpan getu kita sukses nih. Tarik! Hihah! Strike pertama! Ayo yang lain, jangan patah semangat ya. Iya, 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 dapet lagi. Kalian sudah kenalkan dengan si perak ini? Bukan, bukan. Si perak yang satu ini bukan bandeng. Melainkan saudaranya, si ikan belanak. Sama seperti ikan bandeng. Belanak juga bisa hidup di air payau. Bahkan sampai ke air tawar. Ikan belanak adalah ikan omnivora dengan kecenderungan herbivora. Yaitu suka memakan lumut dan bahan organik di dasar perairan. Oh, pantasan. Getuk dijadikan umpan oleh teman-teman otan. Kan tergolong bahan organik. Ikan belanak menyebar di sekitar daerah tropis dan subtropis. Yaitu di Indo-Pasifik, Filipina, dan Laut Cina Selatan hingga ke Australia. Itu karena mereka bersifat katadromus. Yaitu ikan yang ketika dewasa melakukan migrasi dari perairan air tawar ke laut untuk memijah. Lalu anakannya akan kembali lagi ke perairan air tawar hingga mencapai dewasa. Selain itu, ikan belanak adalah jenis ikan bentopelagik. Yaitu ikan yang hidup di dasar sampai permukaan air. Dan mereka biasa hidup bergerombol dalam jumlah yang banyak. Oh iya, walaupun mirip dengan bandeng, tapi belanak bukan termasuk perenang cepat. Berdasar penelitian, kecepatan renangnya hanya 0,57 meter per detik. Untuk pancang ikan 4,5 cm. Jadi, ia lebih menyukai air yang tenang. Walau ikan belanak tidak setenar ikan bandeng, tapi nilai gizi daging si perak ini nggak kalah lho. Kandungan proteinnya yang tinggi berguna mempercepat pertumbuhan badan, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mencerdaskan otak.